Maukah kamu nikah sama aku? Ini Yura. Cantik ya. Kok bisa, Dewa? Apakah ini semua jalanku? Ini pilihan. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Suami saya tega mengenati Pak Roy yang mestinya dia lindungi dan dianggap sebagai anak kandung sendiri. Mungkin karena penyesalan yang dalam sampai dia bunuh diri di penjara. Saya nyukit-nyukit lagi, Dewa. Kalau Ibu perlu bantuan, saya akan segera membantu Ibu. Halo? Waduh, ini jagoan. Siapa namanya, nih? Rino, saya memang jagoan, Om. Kamu udah sekolah belum? Sudah, dong. Saya kan ngangkin satu, Om. Kalau kamu besar, kamu mau jadi apa? Mau menjadi pengacara seperti Papa. Tapi saya mau menjadi pengacara yang jujur. Oke, bagus. Kalau kamu udah jadi pengacara, kamu bekerja sama Om ya? Jadi pengacara, Om. Boleh, kalau diminta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut berduka cita. Terima kasih, Pak. Anggap saya sebagai Om. Kalau Ibu perlu apa-apa, jangan segen-segen untuk temui saya. Saya akan selalu membantu Ibu. Terima kasih, Pak Roy. Semoga Tuhan memberi perlindungan dan banyak rezeki untuk Pak Roy. Terima kasih. Wow, bagus sekali. Kamu dapat dari mana ini? Tadi habis ngurus kasus Roy, saya dan dia belanja. Oh, ya? Roy sendiri beli apa? Ya, hadiah-hadiah buat Lenny. Nampaknya mereka akan segera menikah. Ya, harus segera. Kalau tidak, Roy akan menyesal nantinya. Kenapa kamu bilang begitu? Ya, begitulah. Karena saya nggak suka sama yang namanya Leo. Dia selalu mendekatin Lenny. Kadang-kadang saya memang melihat ada sesuatu di antara mereka. Makanya bilang sama Roy, suruh cepat-cepat menikah. Ah, sudahlah. Itu kan urusan orang. Tadi saya dan Roy ngelayat ke rumah Pak Lukman. Oh, ya? Hebat juga, Roy. Padahan Lukman itu kan bajingan. Dia sudah mencoba menusuk Roy dari belakang. Jangan mencelah orang lain. Apa sih bedanya dengan kita? Kita membantu Roy menjatuhkan Lukman. Apakah karena kita setia padanya? Bukan, kan? Tapi karena kita melihat ada kesempatan pada posisi Lukman. Berapa besar sih bagian kita? Tenang sajalah. Nanti setelah aku memenangkan kasusnya, Roy akan makin percaya kepadaku. Nah, pada saat itulah kita menguras secara perlahan-lahan. Harus halus. Jangan kasar seperti Lukman. Halo. Halo, Bung Roy. Halo juga. Rasanya sudah lama kita tidak ketemu ya. Lumayan juga. Karena itu saya mau bicara mata-mata dengan Bung Leo. Gimana kalau kapan-kapan saja? Sekarang saya sedang sibuk, oke? Bye. Ivan! Ya? Bungkusan dan masukkan mobil, Ivan. Sudah, Pak! Saya harus telepon Leni dulu nih. Wah, tapi... Dengan saya bikin surprise sajalah. Halo? Ya, Bung. Sorry, sorry, sorry. Saya sudah terima pesannya, tapi saya sangat sibuk banget. Ya, ya. Saya janji kita pasti ketemu. Tapi sekarang saya harus ke rumah Pak Nanta. Gimana? Penting? Soal apa, Bung? Oke, bye. Leo pasti sedang sibuk dengan kuda. Mau kemana kamu? Ron, agetin aja sih. Saya sengaja pengen bikin kamu surprise. Papa kangen tuh sama kamu. Ya? Pa? Papa? Ada Rory nih. Halo, oi. Apa kabar? Baik, om. Om udah sihat lagi, om. Alhamdulillah. Apa Leni nggak bilang om kangen sama kamu? Iya, Leni bilang. Saya juga kangen sama om. eloomya. Proham – Do you� academia? Baik. Kom j Susili. Da. Baik. Seulah. bagus sekali Roy maksudnya kamu nggak usah repot-repot begini loh saya nggak repot barang ini ada di toko memang disiapkan untuk orang yang cantik Halo bisa bicara dengan Pak Andi kapan dia bisa ke sini tolong sampaikan kepada Pak Andi bahwa bajingan itu sudah mendekati sasaran baru jadi kita harus bisa mencegah jatuhnya korban lain katakan kepada Pak Andi agar segera menghubungi saya ya terima kasih lapar sekali makan dulu ah selamat malam Pak selamat malam ada pesan bos saya tidak ada Pak tolong ambilkan koran tadi pagi ya selamat malam 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 selamat malam